Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Meskipun demikian, bukan berarti pengaturan persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan pengecualian meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Satu, dua, tiga, empat dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam kaitan dengan perkara aku, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Berkenan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, pengaturan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan Presiden dalam subparagraf 3.18.2 di atas, di mana telah disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar bahwa iwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan Undang-Undang, Fide Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga norma Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017 merupakan materi Undang-Undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 Uruf Ki tidak melampaui keundangan pembuatan Undang-Undang dan tidak merupakan penyalahgunaan keundangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, jika norma Pasal 169 Uruf Ki Undang-Undang 7 2017 didalilkan para pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 tahun, maka dengan menggunakan logika yang sama dalam batas penelaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 tahun tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang bersia di bawah 35 tahun atau batasan usia tertentu di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pengungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin, Fide Pasal 198 Ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dalam hal ini, makamah tidak dapat menemukan, menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika makamah menentukan, maka fleksibilitas menjadi hilang dan memicu munculnya berbagai permohonan yang terkait dengan persyaratan batas usia minimal jabatan publik lainnya ke makamah konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.18.1 di atas, berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari waktu ke waktu, terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan harus telah berusia 40 tahun. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, 2009, dan 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 tahun. Sementara itu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden ditentukan paling rendah 40 tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, dalam beberapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum, dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Norma Pasal 169 URQI Undang-Undang 7 2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah nyata-nyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seorang yang pernah dan sedang menjabat pimpinan KPK. Sehingga Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 112 tahun 2022 memberi alternatif persaratan lain, yaitu berpengalaman dengan mempertimbangkan bahwa subjek dan jabatan yang akan diduduki, yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya, berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 112 tahun 2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk Undang-Undang. Dalam hal ini, norma Pasal 169 Urukki Undang-Undang 7 2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif, sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang 3 tahun 1999 tentang hak azazi manusia. Karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda-beda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi, maupun status sosial lainnya. Sehingga pengaturan yang berbeda-beda, yang berbeda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, original intent terhadap Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta putusan-putusan makamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik, persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi mahkamah, yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam pendalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif. Menurut mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan Undang-Undang. Terlebih lagi, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 95 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal ini, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh urayan pertimbangan hukum di atas Norma Pasal 169 Urufki Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat 1 serta Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang, buat terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diurahkan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, Amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih. Terima kasih.